Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Eksplor dimanapun Anda berada Apa kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Serta diberikan rezeki yang melimpah dan berkah Amin Yarobal Alamin Sobat Eksplor Kali ini saya mengajak kalian berjalan Atau menelusuri jalan nasional Daerah kawasan Pulau Sari Yang masuk kecamatan Sumber Gempol Kabupaten Tulung Agung ya Sobat Jalanannya terlihat agak sepi Karena kebetulan hari ini adalah tahun baru Satu Suro Atau tahun baru Hijriah Tidak tahu kenapa jalanannya terlihat malah agak sepi Seperti yang bisa kita lihat saat ini Ini adalah kondisi jalan nasional Pada satu Suro atau satu Hijriah Mungkin kira-kira para pengendara sudah liburan Di daerah pantai atau pesisir ya Sobat Tujuan perjalanan saya kali ini Adalah mengarah ke Desa Panjer Atau melewati Desa Sumberingin Jadi saya dari arah jalan nasional Akan menuju Desa Panjer Namun tidak melewati Lampu Merah Pasar Ngunut Tapi saya akan melewati Desa Sumberingin ya Sobat Desa Sumberingin adalah desa yang terkenal dengan Pengrajin Genteng untuk atap rumah Jadi kalau Sobat yang ingin membangun rumah Atau mencari atap rumah Sobat bisa mencari di daerah Sumberingin Untuk wilayah terdekat Atau kalau untuk yang Sobat jauh Dan mungkin minat dengan genteng Daerah kawasan Sumberingin Sobat bisa tulis di kolom komentar Nanti saya akan tunjukkan Arah-arah atau Alur menuju Ke Desa Sumberingin ya Sobat Saat ini kita baru saja melewati Rel atau doplangan sepur Di selatannya Tugurante Kawasan Ngunut Sobat Di sini siang, sore, ataupun malam Selalu ramai pengendara Karena kebetulan di sini merupakan Jalan tempuan Atau jalan yang Umpel-umpelan Dan ini adalah Perempatan Gidangan Kita langsung lanjut saja Menuju Jalur yang lurus Atau menuju ke arah selatan Yaitu melewati Pertigaan Reco Barong Dimana Reco Barong ini Juga terkenal dengan Reco yang mistis Bahkan ada yang Pernah bercerita Reco Barong ini Walaupun hadapnya itu Selalu diarahkan ke timur Namun di hari-hari tertentu Reco Barong ini Bisa berubah Hadapnya Entah itu menghadap ke barat Ke selatan Ataupun ke utara Dan yang uniknya Tidak ada seorang pun yang tahu Siapa yang merubahnya Atau memutar arahnya tersebut Bahkan tidak ada orang tempatan Atau orang sekitar yang melihat Ada orang Memutar arahnya Reco Barong Selain arahnya yang sering berubah-ubah Tidak jarang juga Orang tempatan Atau orang yang lewat Di depan patung Reco Barong Sering menjumpai Bunga-bunga Sesaji Ataupun biasa Dikenal dengan Bunga tujuh rupa Atau Bunga telon Biasanya Sering disebar Atau ditaruh Di depan patung Reco Barong Tersebut Sobat Namun demikian Karena sering terjadinya Hal-hal tersebut Orang atau warga sekitar Yang biasa lewat di situ Bahkan warga tempatan sendiri Sudah menganggap Hal tersebut Sebagai hal yang wajar Karena mereka berasumsi Orang yang melakukan Hal-hal tersebut Adalah orang dari Luar daerah Atau luar desa Kawasan Reco Barong Ya Sobat Saat ini Kita akan memasuki Kawasan desa Sumberjo Yang baru saja Kita lewati Adalah jembatan Kembar Sumberjo Dan di depan kita Saat ini Kanan jalan Adalah Balik desa Sumberjo Oke Sobat Tanpa panjang lebar lagi Saya berbicara Seperti apa Kondisi jalanan Desa Sumberingin Dan Situasi Alam desanya Desa Sumberingin Silahkan Sobat Menikmati video berikut ini Sumberjahkan Sobat Sumberjahkan Sobat Sumberjahkan Sobat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton